Intro Yang ditanyakan adalah mekanisme pernafasan yang terjadi pada saat udara masuk ke paru-paru Berikut penjelasannya Jadi, pernafasan yang terjadi pada saat udara masuk ke paru-paru itu merupakan fase inspirasi Dimana fase inspirasi itu mekanismenya ada dua cara Yakni pada saat pernafasan dada dan pada saat pernafasan perut Mekanisme pernafasan dada pada saat fase inspirasi adalah Berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk terangkat Nah, sehingga rongga dadanya terangkat dan membesar Paru-parunya mengembang Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang ada di luar Sehingga udara luar masuk ke paru-paru Sedangkan, mekanisme pernafasan perut pada saat inspirasi adalah Mengalami kontraksi otot diafragma Sehingga posisinya dari melengkung menjadi mendatar Nah, rongga dadanya membesar Kemudian paru-parunya mengembang Serta tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di luar Sehingga udara masuk Nah, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Mekanisme pernafasan yang terjadi pada saat udara masuk paru-paru Atau pada saat inspirasi adalah Otot diafragmanya berkontraksi Nah, jawaban ini ditunjukkan pada pilihan ganda A Mengapa yang B, C, D, dan E salah? Karena B menyebutkan bahwa volume rongga dadanya mengecil Sedangkan pada saat inspirasi rongga dadanya membesar Kemudian yang C adalah tulang rusuknya bergerak ke bawah Nah, pada saat pernafasan dada Yakni fase inspirasi Itu adalah tulang rusuknya bergerak ke atas Kayak gitu Kemudian yang D Tekanan dalam rongga dada meningkat Yang seharusnya tekanan di dalam rongga dada itu lebih kecil Nah, selanjutnya yang E Otot antar tulang rusuk dalam keadaan kontraksi Nah, kenapa itu salah? Karena otot antar tulang rusuk yang berkontraksi adalah bagian luarnya Bukan bagian dalam Nah, sehingga yang jawabannya benar Itu ditunjukkan pada pilihan A Yakni otot diafragma berkontraksi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax